Proses penanganan kejadian truk tergelincir di pelabuhan SDJ mengatasi tumpahan batubara dengan cepat dan aman Hai semua, selamat datang kembali di seluruh Youtube kami Pada video kali ini, kami akan membahas peristiwa menarik yang terjadi di pelabuhan SDJ Salah satu orang perusahaan dari Titan Infra Energy Group di mana sebuah truk mengalami kecelakaan dan menimbulkan tumpahan batubara Saat insiden ini terjadi, banyak pihak terlibat dalam penanganan keadaan darurat ini Para petugas pelabuhan, pemadam kebakaran, dan tim penanganan bahan berbahaya berkolaborasi untuk memastikan bahwa tumpahan batubara ini tidak merusak lingkungan sekitar dan tidak mengganggu kelanceran operasional pelabuhan Salah satu hal yang paling mengesankan adalah bagaimana mereka bekerjasama dengan cermat untuk membersihkan tumpahan batubara tersebut tanpa mengorbankan keselamatan mereka sendiri Mereka menggunakan peralatan khusus dan mengikuti prosedur yang ketat untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar Selain para petugas pelabuhan, mahasiswa dan relawan dari sekitar wilayah juga ikut serta dalam upaya membersihkan tumpahan batubara Mereka mendukung proses penanganan ini dengan perlu semangat, menunjukkan semangat gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang tinggi Tentu saja, kejadian seperti ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keselamatan dan kehati-hatian dalam berbagai sektor Terutama di industri logistik dan pengiriman Salah penting bagi semua pihak terlibat untuk selalu siap menghadapi situasi darurat untuk menjaga lingkungan sekitar Dalam situasi seperti ini, kolaborasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat adalah kunci untuk mengatasi masalah dengan efisien dan efektif Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua Dan semoga kita semua bisa belajar untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keamanan di tempat kerja Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami terus bisa memberikan konten bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya